Ganjar, serang, Prabowo di debat Capres, singgung pengadilan HAM dan aktivis hilang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Bak, menyerang, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat perdana calon Presiden, Selasa, 12 Desember 2023, kemarin. Pasalnya, Ganjar mengungkit pelanggaran hak asasi manusia, HAM, masa lalu. Di momen tersebut Ganjar menagih komitmen Prabowo untuk membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang. A mengingatkan, dua poin tersebut merupakan salah satu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden terkait 12 kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo awalnya tidak memberikan jawaban lugas mengenai pernyataan yang diajukan oleh Ganjar. Ia malah menuding bahwa isu pelanggaran HAM hanya diulang-ulang setiap lima tahun sekali ketika ia berkontestasi di pemilihan Presiden. Prabowo juga menuding Ganjar telah melontarkan pertanyaan yang tendensius karena menyinggung kasus hilangnya aktivis yang terjadi ketika Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada masa Orde Baru. Tak puas dengan jawaban Prabowo, Ganjar menilai sosok Menteri Pertahanan tersebut bukanlah orang yang tegas karena tidak menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Ganjar pun menegaskan bahwa ia akal menuntaskan kasus pelanggaran HAM jika terpilih sebagai Presiden. Politikus PDIP itu menegaskan, pelanggaran HAM masa lalu harus dibereskan agar isu tersebut tidak muncul dalam kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres, selanjutnya.